Aduh, laper banget nih. Makan apa ya? Makanan di kantin tuh bosen-bosen banget. Itu-itu aja. Nasi goreng lah, stik ayam lah, sotu padadang lah. Bosen tau. Wow. Astaga, cantik amat. Bener-bener cantik. Dari sekolah mana tuh? Aduh, jantung aku kenapa ini? Aku kenceng banget ya. Dak-dik-dik, dak-dik-dik terus. Itu orang kenapa sih? Kok ngeliatin aku terus ya? Emangnya dia kenal sama aku, tapi aku gak kenal sama dia. Aku, aku pengen banget kenalan sama dia. Tapi gimana caranya ya? Kalau aku samperin, pasti cewek itu bakalan langsung lari ketakutan. Aku gak boleh sampe kehilangan dia. Aku harus tau tempat tinggal dia dulu. Aku ikutin dulu aja deh sampe rumahnya. Kok kayaknya adiknya? ngikutin aku ya? Suara kakinya jelas banget di kuping aku. Ini pasti copet. Dia mau buka tes aku. Satu, dua, tiga. Loh, kok gak ada sih? Tapi bener loh, tadi kayak ada yang ngikutin aku. Tuh, suara kakinya bener-bener jelas banget di telinga aku. Ya ampun, hampir aja ketahuan sama dia. Untung aku gesit banget. Aduh, masa siang-siang ada setan sih. Serem banget ih. Besok-besok, aku gak mau lewat situ lagi. Ya ampun, cewek itu malah lari lagi. Aku gak boleh sampe kehilangan dia. Aku gak tau kenapa pertama kali liat dia. Aku tuh kayak langsung suka gitu. Tuh, apakah ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama? Mama, mama. Aku tadi diikutin sama setan, mama. Sumpah, aku gak bohong, mama. Aduh, Selin. Kamu ada-ada aja ya. Mana ada setan siang-siang. Cepat ganti baju kamu. Abis itu, bantu mama potong-potong bawang merah ya. Iya, iya. Ini Selin makan dulu ya, mama. Selin lapar banget. Abis makan, Selin baru bantu mama ya. Astaga. Yang bener aja ini, Tuti. Kuda sebulan ini restoran kita tuh sepi banget. Kenapa bisa sepi kayak begini, Tuti? Apakah masakan kalian sudah tidak enak? Semenjak kamu yang masak, pelanggan-pelanggan aku udah pada gak datang lagi. Pasti, pasti gara-gara masakan kamu yang gak enak tau gak, Tuti? Bu, bukan masakan aku yang gak enak, Nyonya. Tapi memang restoran di daerah sini mulai sepi semua, Nyonya. Nasi padang yang di belakang kita juga yang makan sedikit. Mungkin sudah banyak yang pindah rumah juga orang-orang di daerah sini, Nyonya. Aku gak mau tau, Tuti. Pokoknya, kalau sampai minggu depan masih sepi juga kayak begini, kamu terpaksa aku pecat, Tuti. Dan aku akan cari tukang masak yang lain. Aku kasih waktu seminggu lagi. Pokoknya restoran aku mesti ramai. Ngerti gak kamu, Tuti? Setiap hari, aku liat mama aku dimarahin sama bosnya. Maafin Celine ya, Mama. Celine gak bisa bantu apa-apa. Baik, Nyonya. Akan aku usahakan agar restoran ini bisa ramai lagi ya, Nyonya. Sekali lagi maaf ya, Nyonya. Oh, nama anak itu Celine. Mamanya cuma tukang masak di restoran ini. Tapi kasihan juga si Celine ya. Pasti dia sedih banget liat mamanya dimarahin begitu sama bosnya. Aku gak suka sama bos itu. Ngomongnya kasar banget. Yaudah, aku mau pulang dulu. Ingat pesan aku yang tadi aku bilang ya. Mama, sebenarnya Celine mau ngomong sama Mama dari kemarin. Tapi Celine gak berani. Mama tahu kok, kamu mau ngomong apa? Pasti guru kamu udah minta uang sekolahnya kan? Udah tiga bulan Mama belum bayar uang sekolah kamu, Celine. Gaji Mama belum dibayar sampai saat ini, Celine. Apa? Celine belum bayar uang sekolah selama tiga bulan. Waduh, kasihan amat. Bosnya benar-benar jahat. Gaji Mamanya ternyata gak dibayar-bayar. Tapi masalahnya guru Celine bilang. Kalau Celine sampai minggu ini gak bayar uang sekolah. Celine akan dikeluarkan dari sekolah, Mama. Celine tuh masih mau sekolah. Gimana ya, Mama? Celine juga kasihan liat Mama. Kenapa nasib kita bisa kayak begini, Mama? Yaudah, Mama. Celine pulang dulu ya. Nanti abis ganti baju. Celine kesini lagi bantu Mama. Loh, itu, itu surat apaan ya? Siapa yang taruh di depan pintu? Perasaan tadi mah gak ada. Uangnya banyak ini. Apa jangan-jangan? Ini uang bosnya Mama yang jatuh di sini. Barusan kan bosnya Mama lewat sini. Mama, kesini sebentar Mama. Uangnya bos Mama jatuh di sini. Cepetan kesini Mama. Uangnya banyak banget ini. Hah? Uang bos Mama jatuh. Mana uangnya Celine? Sini Mama kembaliin ke bos Mama. Bumbung dia belum jauh. Aduh, untung aja kamu keluar ya. Kalau enggak, Mama, udah diambil sama orang lain. Halo, Celine. Uang ini buat bayar uang sekolah kamu yang telah tiga bulan. Aku gak tahu uang sekolah kamu berapa. Tapi semoga aja cukup ya uang ini. Aku gak mau kamu sampai berhenti sekolah. Tetap semangat ya, Celine. Diterima ya uangnya. Oh iya, kenalin. Dari orang ganteng ya, Celine. Aduh, Kak Angel ada dikantin gak ya? Oh iya, itu Kak Angel tuh. Kak Angel, Kak Angel. Angel, Angel. Itu si Devin nyari kamu tuh. Sampai lari-lari kayak begitu. Ada apaan ya? Kak Angel, aku lapar banget, Kak Angel. Bagi dong sedikit sotonya. Boleh gak? Aduh, perut aku udah bunyi terus dari tadi. Ya ampun, Devin. Uang jajan kamu kemana? Kan kita semua udah dikasih uang jajan masing-masing sama Mama. Emangnya udah abis uang jajan kamu? Pasti uangnya kamu beliin Diamond FF kan? Kamu kenapa sih lebih pentingin game daripada makan? Yang bener aja kamu, Devin. Hei, Devin. Mana handphone kamu, Devin? Sini, aku mau lihat. Coba aku mau tahu. Kamu beli berapa duit Diamond FF-nya? Setahu aku kan, uang jajan kamu seminggu 2 juta. Masa semuanya habis buat beli Diamond FF sih? Iya, Ivan. Coba lihatin tuh handphonenya. Si Devin beli skin apa aja? Masa 2 juta habis semua buat game doang sih? Coba periksa game-nya, Ivan. Hei, Angel. Si Devin gak beli apa-apa. Ini terakhir dia beli Diamond bulan kemarin. Abis itu gak isi lagi dia, Angel. Hei, Devin. Uang jajan kamu emangnya buat apa? Ayo bilang ke kita. Jujur, Devin. Gak usah malu-malu sama kita, Devin. Iya, Devin. Uang jajan kamu emangnya buat apaan? Masa 2 juta udah habis sih? Itu duitnya banyak lho. Aku aja seminggu cuma dikasih 1 juta sama mama aku, Devin. Yaelah. Orang cuma minta satu doang. Sampai dimarah-marahin. Yaudahlah. Hei, Devin. Kenapa kamu lari, Devin? Pasti ada yang kamu sembunyiin dari Kak Angel, kan? Balik ke sini, Devin. Balik. Aduh, gimana nih? Kak Angel pasti curiga sama aku. Pasti aku bakalan dilaporin ke mama. Aku bilangnya apa ya? Hei, Angel. Kita harus cari tahu si Devin tuh pake uangnya buat apa, Angel. Takutnya tuh buat yang gak benar, iya kan? Soalnya gerak-gerik Devin sangat mencurigakan sekali. Dan dia gak berani ngomong sama kita. Ini tuh aneh banget, iya kan Angel? Bener juga kata Ivan. Devin gak berani cerita. Berarti ada yang disembunyiin dari si Devin. Angel harus cari tahu uangnya si Devin dipake buat apaan. Devin, kamu lagi makan ya? Aku pinjem duit kamu dong, Devin. Pinjem 100 ribu. Boleh gak? Minggu depan aku ganti deh. Cepet tamat uang kamu habisnya. Tuh, ambil keh. Tapi minggu depan gantiin ya, Devin. Si Devin pinjem uang sama si Devin 100 ribu. Kayaknya bener deh. Uang si Devin bener-bener udah habis semua. Hei, Angel. Ayo kita ikutin si Devin. Kita mesti tahu dia buat apa uangnya. Takutnya tuh buat macem-macem loh uangnya loh, iya kan? Aku juga penasaran sama si Devin, Angel. Tuh kan, Angel. Si Devin larinya tuh sampai keluar sekolah. Ini pasti ada yang gak beres, Angel. Ngapain dia jam istirahat? Malah keluar sekolah, iya kan? Aku jadi makin penasaran sama si Devin, tahu gak? Iya ya, ngapain kali dia keluar sekolah? Kalau laporkan mustinya dia bisa jajan di kantin. Gak perlu sampai keluar sekolah kayak begini. Aduh, si Devin mau ngapain sih? Kayak ade yang dirahasiakan dari kita. Jadi belanjaannya 96 ribu ya ade, sama kantongnya 4 ribu. Jadi totalnya 100 ribu ya ade. Loh, kok aneh sih? Ngapain si Devin malah jajan di U-Mart ya? Katanya tadi lapar. Kok lapar malah beli begituan? Mana kenyang sih? Kalau lapar malah belinya tuh nasi goreng, bakso, ketoprak. Ini malah beli ciki. Aneh juga ya ade kamu si Devin. Ya ampun, si Devin beli apaan itu? Banyak amat. Ayo Ivan, kita larinya lebih cepat lagi. Kita gak boleh sampai kehilangan si Devin. Hei, Engjal. Si Devin mau kemana ya? Ini kan bukan arah sekolahan. Sama ini juga bukan arah rumah kamu kan Engjal? Aduh, makin penasaran aja aku sama si Devin tau gak? Hei, Engjal. Itu kan restoran sushi. Aku pernah makan disitu sama mama aku tau. Si Devin gak pengen kesona ya. Dia mau makan sushi kali ya. Siapa sih yang ketok-ketok pintu? Itu kan tinggal didorong doang pintunya. Gak dikunci kok. Hei, Selin. Coba lihat ke depan. Siapa itu yang ketok-ketok pintu depan? Emangnya kamu kunci ya pintunya? Enggak, mama. Selin gak kunci kok pintunya. Siapa ya? Masuk aja. Pintunya gak dikunci. Mau makan sushi ya? Silahkan masuk. A-apa itu? Itu apaan lagi? Ada suratnya juga. Ini suratnya sama dengan yang tadi kasih aku uang buat bayar uang sekolah. Terus, ini kok ada kantong makanannya juga? Halo, Selin. Ini aku beliin makanan buat kamu. Ada Coca-Cola, Cittato, Es krim, Sosis, Yakul, Sama Oreo. Dimakan ya. Semoga kamu senang ya, Selin. Salam dari si ganteng. Hei, Angel. Ini udah gak benar, Angel. Cewek itu udah manfaatin si Devin. Kasian banget si Devin, Angel. Berarti uang janjian dia yang 2 juta itu semuanya udah habis kasih ke cewek itu. Kita mesti kasih pelajaran sama cewek itu, Angel. Iya, Angel. Si Devin lagi dimanfaatin sama cewek itu. Kita gak boleh tinggal diem, Angel. Kasian adek kamu si Devin. Iya kan? Pasti cewek itu yang suruh beliin makanan-makanan itu buat dia. Kalau aku jadi kamu, aku mah gak terima adek aku digituin, Angel. Bener juga kata kalian. Angel gak suka adek Angel dimanfaatin sama orang lain. Angel harus buat perhitungan sama cewek itu. Aku gak tahu siapa kamu. Tapi kamu sudah mendolong hidup aku. Kamu udah bayarin uang sekolah aku. Tuhan, tolong pertemukan aku dengan orang ini ya Tuhan. Tuhan! Tuhan! Terima kasih telah menonton!